Hai nih ya dua yang saya kasih pita merah yang pakai cppu dan streptomiesin cakep ini dua ini Hai berinya minim sekali yang lontok yang gosong juga minim ya ini kita mau melakukan percobaan nih anggur senuskat ya senuskatnya udah mekar ini udah mekar sempurna yang ini ya kita pilih yang udah mekar sempurna kita mau kasih larutan ini ya ini campurannya G3 nya 25 ppm terus saya pakai cppu ya 6 ppm dan juga streptomiesin streptomiesinnya tadi cuman sedikit aja cuman enggak ada takarannya karena powder ya kita mau coba di dua cluster aja dulu ya dibanding nanti kita gagal semua kan sayang jadi kita aplikasikan cuman di dua cluster nanti kalau hasilnya Oke saya baru publikasikan komposisinya apa ya takutnya kan gagal gosong itu jadi saya belum publikasikan seperti apa dosisnya jadi nanti kita tunggu hasilnya aja dulu seperti apa ya jadi kalau kita lihat ini yang sebelah sini bunga sebelah sini sudah mekar sempurna ya jadi bisa kita aplikasikan kita langsung celupkan aja nah 123 udah kita pilih satu lagi yang sudah mekar sempurna yang sebelah sini 123 udah larutannya enggak saya pakai lagi saya cuman coba di dua cluster aja takutnya gosong semua jadi ini cukup saya coba di dua cluster yang lainnya saya mau cuman aplikasikan ga3 saja 25 ppm ya atau sekitar 12 cts biges di satu liter air ya yang ini larutan ini kita singkirkan dulu mau bikin larutan ga3 murni ya ga3 saja nggak pakai cppu atau streptomesin ini kita pakai biges saya pakainya kita takarnya ini di air satu liter ininya kurang lebih 12 cts ya 123456789 10 11 12 Oke kita tinggal aduk nanti kita tinggal celupan ke beri senmuskat ya senmuskat itu aplikasinya pas brokoli enggak ada ya jadi cuman pase bunga setelah mekar aja kita aduk sisanya banyak kalau misalnya kebunnya besar sih bisa diaplikasikan ya cuman kalau kebunnya kecil bisa kita pakai setengah setengah liter aja dulu daripada kebuang oke kita pilih bunga yang sudah mekar sempurna ya langsung kita celupkan ini larutan ga3 murni 25 ppm maksudnya kalau yang sebelah sini kita lihat nih ini belum mekar sempurna ya bagian ujungnya ini belum mekar jadi belum bisa diaplikasi kita cari yang udah berbentuk beri semua baru kita aplikasi ya ini yang sebelah sini udah mekar sempurna kita bisa langsung celupkan bentar aja kita cari lagi Hai ini malah belum nih belum mekar ini baru sedikit sekali kita kita lewatkan mungkin dua hari lagi itu yang ini kita bisa celupkan sebentar aja ya ini tadi yang pakai CPPU dan step commission yang belum ya belum belum mekar sempurna masih ada yang belum mekar di ujungnya kita pindah ke yang sebelah sini sebelah sini juga belum mungkin besok ini ujungnya masih ada yang belum mekar sempurna nah kalau yang ini ini udah kelebihan ini ini udah agak besar berinya mungkin ini harusnya harusnya kemarin atau dua hari yang lalu cuman saya telat-telat terkontrol gitu jadi ini terlewatkan ini jadi kemungkinan kita nggak bisa seedless ini kalau udah seperti ini tapi nggak papa kita celup saja untuk memperbesar beri dan memperpanjang malaya yuk kita celupkan nah sudah yang berikutnya ini seperti ini yang sudah mekar sempurna nih dari ujung pangkal buah sampai ke atasnya ini udah mekar sempurna semua ini sayap-sayapnya udah saya buang ya jadi saya kemarin melakukan penjarangan karena saya nggak videokan jadi seperti ini kurang lebih hasilnya jadi sayap yang disini saya buang nih jadi tinggal ujungnya aja tapi nggak terah belum terlalu ekstrim ya saya tunggu nanti setelah beri berukuran 3 mili baru saya jarangkan ekstrim lagi mungkin satu klasternya berkisar 30-40 butir saja yuk kita aplikasikan yang sisi sebelah sini ya ya ini bagus mekarnya udah sempurna kita bisa langsung celupkan berhubung satu tangan memegang kamera satu memegang air susah dan juga ini buahnya menghadap ke atas jadi saya kita offkan dulu ya kameranya baru saja udah selesai dicelupkan sudah basah tuh ya oke jadi kita tinggal kasih tanda yang belum dicelup ya tadi ada dua klaster belum dicelup karena memang belum bekar sempurna kita kasih tanda dulu itu jadi nanti saat dua hari kemudian kita nggak salah celupnya ya saya udah kasih tanda nih kasih tali ya tali plastik jadi yang ini dan yang ini belum bisa diaplikasikan karena memang belum mekar sempurna tuh kalau kita lihat yang bagian bawahnya dia belum mekar sempurna hanya baru mekar yang bagian atas saja sebelah sini lebih jelas bagian atas saja yang baru mekar yang yang bawahnya belum ini yang bagian ujung bawahnya belum kemungkinan besok atau dua hari lagi Oke ditunggu aja update-nya semoga berhasil untuk varian saya muscat kali ini ya sekarang setelah lima hari aplikasi ya lima hari aplikasi kita mau lihat hasilnya ini yang pakai G3 CPPU dan streptomisin ya Hai bagus hasilnya nih enggak ada yang gosong Wah ini berinya nanti perlu penjarangan ekstrim nih berinya padat ya padat merayap yang satunya lagi juga sama nih agak backlight ya jadi agak susah ngelihatnya Hai nah cakep ya nanti kita jarangin lagi Hai nah yang pakai yang nggak pakai CPPU ya dan nggak pakai Hai dan juga buahnya sebagian ada yang gosong ya ada yang rontok jadi enggak perlu penjarangan ekstrim Hai kalau yang pakai CPPU ini dia Hai sedikit yang rontoknya malah bagus ya Hai buahnya juga bersih bagus bulat bulat-bulat ya ini pas brokoli enggak dicelup ya cuman dicelup Hai pas 2 hari setelah mekar seperti video awal sebelumnya Hai kita lihat lagi ya jadi ini yang pakai dia 30 cppu2 ini Hai saya uji yang lainnya pakai g3 saja ya Hai yang ini ternyata besoknya ya besoknya setelah aplikasi ini ini yang akan terakhir terlambat bekar tempoh hari besoknya saya aplikasikan jadi yang ini lima hari yang ini empat hari Hai empat hari ini dua dengan satu lagi yang ini empat hari Hai tapi yang ini lima hari Hai pertengasi hasilnya Ayo kita lihat yang sebelahnya kelihatannya ada yang gosong sedikit Hai di sub-cluster sub-cluster kaya itu ada yang gosong Hai tapi ini berinya masih banyak kalau segini nanti ini juga masih harus kita jarang ini karena untuk mendapatkan beri yang besar-besar memang harus penyarangannya cukup ekstrim ya untuk pesen muskat kita lihat yang lain Hai nah ini yang tempoh hari sudah apa sudah mekarnya lebih dari dua hari yang ini mungkin 3-4 hari yang tepoh hari agak saya bilang agak besar ya ini berinya cakep juga Hai dan juga ini perlu masih perlu penjarangan ini Hai nah yang ini cakep nih Hai ini panjang malahnya Hai malahnya panjang dan juga berinya udah Hai membesar ini enggak perlu penjarangan ekstrim kalau ini tuh ada yang gosong sedikit kalau pakai full Hai g3 ya beda dengan yang Hai pakai cppu dan streptomisin Hai tapi ini malahnya cakep ini Hai ini nanti aplikasi g3-nya satu kali lagi dua minggu setelah aplikasi yang pertama ya Hai di sekitar Hai berapa hari ini baru lima hari itu 14 hari berarti Hai 6-6 9 hari lagi ya Hai 9 hari lagi kita celup lagi Hai dan yang terakhir kita lihat yang sebelah sana ya hai 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 nah ini yang tempoh hari menghadap ke atas cakep juga ini malanya Hai berbobot Hai enggak perlu yang Hai panjang sampai 30 cm kalau saya muscat nanti juga dia memanjang sendiri saat berinya membesar dia malai masih bisa memanjang ya jadi enggak perlu di booster beri sekecil ini tapi malai sudah selengan gitu tuh kurang proporsional Hai untuk packing buahnya juga nanti sulit Hai nah ini segini ideal ya Hai berinya cakep Hai nah Hai tinggal kita jarangin lagi nanti mungkin Hai seminggu lah seminggu setelah celuk mungkin tiga hari lagi saya jarangin Hai dua tiga hari lagi Ayo kita pilih yang terbaik saja Hai Oke mungkin segitu dulu update-nya dari Hai review singkat sih bagus yang pakai CPPU ya Hai dia rapih mulus berinya kita lihat lagi yuk kesana yuk Hai nah Hai nih ya dua yang saya kasih pita merah Hai yang pakai CPPU dan streptomisin Hai cakep ini dua ini Hai berinya minim sekali yang lontok yang gosong juga minim hai 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 kalau yang tanpa CPPU malah seperti ini Hai walaupun malah lebih panjang tapi berinya Hai eh kurang mulus banyak yang gosong juga Hai nanti kita pelajari lagi lebih lanjut Hai apakah kedepannya ini bakal lebih baik atau Hai sampai tapi ini aja baiknya kita juga belum tahu Hai nanti nanti kalau hasilnya oke Hai kita ulas tuntas ya Hai kita saling sharing nanti Oke sekian dulu untuk review penculupan GA3 ya untuk varian Sain Muscat semoga bisa menginspirasi lah Hai nanti kita lihat hasil finalnya seperti apa nanti saya update lagi ini saat penculupan kedua ya kita lihat sudah sebesar apa berinya apakah ini yang pakai cppu berinya mandek kurang membesar atau gimana nanti kita lihat Hai karena kalau dilihat sih lebih besar yang Hai eh tanpa cppu ya Hai padahal cppu fungsinya untuk pembesaran buah atau mungkin ini juga karena terlalu padat juga saya juga belum belum dapat kesimpulannya nanti kita bahas lebih lanjut kita ulas tuntas lah untuk varian ini Hai oke terima kasih yuk salam pengangguran hai 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 hai